Intro Selamat datang kembali di channel Hariware Kali ini pembahasan kita sedikit lebih luas dan tentu saja sangat menarik untuk diperbincangkan Mengenai keberadaan UFO dan alien Alam semesta yang diajarkan pada kita diketahui berukuran sangat luas Bagaimana jika ada penghuni lain selain manusia yang ada di bumi yang katanya kecil ini Sampai sekarang ilmu astrobiologi pun belum bisa menemukan data-data yang signifikan Semuanya baru pada tingkat dugaan dan asumsi-asumsi semata Karena itu, agaknya kita belum bisa bersandar pada data-data empirik tersebut untuk membahas tentang penghuni alam semesta ini Pada video kali ini, kita akan mencoba membahas mengenai keberadaan alien Yang diduga berasal dari makhluk luar angkasa yang mengunjungi bumi Apakah ini benar? Silahkan disimak video singkat ini dan kita akan melakukan sebuah perjalanan panjang untuk mengetahui cerita ini Jika kita pernah mendengar mengenai Flat Earth atau bumi datar yang mengatakan bahwa seluruh hal di dunia ini Seperti peristiwa 9-11 dan banyak negara timur tengah yang sudah hancur adalah sebuah grand agenda Untuk membentuk suatu tatanan dunia baru dan sebuah konspirasi untuk menunggu kedatangan Lucifer Atau Ad Dajjal atau Antikris atau Almasyad Dajjal Untuk itu, pada video ini Hanya sebuah video pembuka yang mana semua pengetahuan yang perlu kita ketahui sebagai peradaban akhir zaman Yang banyak terbongkarnya rencana dunia dan peradaban yang jauh dari beradab Dan masyarakat harus mengetahui berbagai pola pikir Yang nantinya akan mempersiapkan cakra wala berpikir kita mengenai apa yang sedang terjadi di dunia saat ini Dan lebih mengherankan lagi bahwa kenyataan di dunia ini lebih aneh dari fiksi Dan kita hidup pada kenyataan ini Sangat menarik bukan? Silahkan disimak dan mari kita berpikir bersama Dalam Islam, Tuhan menciptakan manusia, jin, dan malaikat sebagai makhluk yang utama dan paling mulia Nah, bumi dan langit adalah dua kata yang selalu disebutkan dalam kitab suci Al-Quran Lalu, dimanakah manusia keturunan Nabi Adam berada? Jawabannya di bumi, sedangkan jin juga di bumi Terakhir, yang akan ditanyakan adalah Dimanakah keberadaan malaikat? Jawabannya di langit, ini sangat jelas Di dalam Islam dan dalam Al-Quran, Tuhan hanya menyebutkan langit dan bumi Lalu, dimanakah keberadaan alien? Apakah di bumi? Setelah kami bertanya seperti ini Kemudian ada sebagian yang menjawab Bahwa bumi itu adalah ditujukan sebagai kata planet Jadi kemungkinan alien itu ada di planet lain yang tidak kita ketahui Baiklah, jika bumi ini maksud adalah planet yang tersebar di alam semesta ini Artinya, satu orang yang bernama Adam Diciptakan untuk memimpin seluruh planet yang ada di alam semesta Itulah premis kesimpulan yang akan muncul jika Anda menyatakan bahwa Ada makhluk yang menghuni di planet lain Jangan lupa, ini adalah sebuah pernyataan yang berkaitan dengan agama Dan kita percaya bahwa manusia berasal dari Adam Dan Adam diutus ke bumi untuk menjadi pemimpin di muka bumi Ini sangat sederhana Kenapa sederhana? Karena Tuhan dengan bangga telah menciptakan Adam alihi salam Menjadi makhluk yang paling pintar di atas kepintaran malikat dan makhluk lainnya Dan mendapatkan kedudukan yang mulia Kenapa mulia? Karena yang akan mengisi surga dan raka adalah manusia Ini adalah pembahasan sederhana logika agama mengenai alien itu sendiri Dalam Quran Surah Al-Baqarah 30 yang artinya Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malikat Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang kalifah di muka bumi Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan kalifah di bumi itu Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan melumpahkan darah Padahal kami senantiasa bertaspi dengan memuji engkau dan mencucikan engkau Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Ini sebenarnya sangat jelas Bahwa hanya ada satu orang yang dijadikan sebagai kalifah daripada satu buah tempat Hanya satu tempat Malikat pun telah paham tentang satu tempat ini Yang artinya ini bukan jutaan bola yang seperti planet di alam semesta Tempat itu yang kita namai sekarang adalah bumi Dimana itu adalah tempat Nabi Muhammad dilahirkan dan Al-Quran diturunkan Kata kalifah pun memiliki dua makna Yaitu menggantikan dan menguasai Makna menggantikan ini sendiri ialah manusia ditunjuk Allah Sebagai pengganti dalam mengolah bumi sekaligus memakmurkannya Sedangkan makna kalifah yang kedua adalah menguasai atau menjadi penguasa Yang sebenarnya terjadi adalah Sebuah analisa bahwa ada makhluk yang diteorikan Alien yang berasal dari luar bumi Pertanyaannya yang akan muncul Untuk mereka yang mempercaya adanya alien Tentu harus menjawab hal ini Bahwa Terbuat dari apakah alien itu Dan siapa yang menciptakannya Surat Al-Hijr Ayat 26-27 Yang artinya Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dari tanah liat yang kering kerontang Yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk Dan kami telah ciptakan jin sebelum diciptakan manusia Dari api yang sangat panas Ini sangat jelas dan terang Bahwa ciptaan Tuhan hanya ada manusia, jin, dan malaikat Sedangkan Dabbah Yang banyak diartikan sebagai alien tersebut Tidak ada pejakan yang jelas mengenai hal ini Di antara ayat Tanda-tandanya ialah Menciptakan langit dan bumi Dan makhluk-makhluk yang melata atau Dabbah Yang dia sebarkan pada keduanya Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya Apabila dikehendakinya Mereka mengatakan bahwa Dabbah atau makhluk melata tersebut Yang disebarkan di langit merupakan alien Lalu bagaimana dengan yang disebarkan di bumi? Apakah alien juga? Apabila perkataan telah jatuh atas mereka Kami keluarkan seekor Dabbah atau binatang dari bumi Yang akan mengatakan kepada mereka Bahwa sesungguhnya manusia dahulu Tidak yakin kepada ayat-ayat kami Kurang surah An-Namal ayat 82 Secara sederhananya Jika Dabbah atau makhluk melata yang ada di bumi tersebut bukan alien Maka makhluk yang di langit tersebut juga bukan alien Hal ini sangat masuk akal Jika Anda melihat sebuah pengertian langit dan bumi Langit yang dimaksudkan di sini adalah Langit tempat di mana surga dan neraka berada Langit tempat Nabi Adam hingga Nabi Ibrahim berada Ketika Nabi Muhammad SAW mengunjungi mereka ketika Isra Miraj Dan langit yang sama tempat terletaknya Baitul Makmur Sudah sangat jelas mengenai hal ini Tetapi tidak sedikit orang beranggapan bahwa langit tersebut merupakan langit yang berisi libuan planet lain selain bumi Apakah benar seperti ini? Jika benar, maka bumi juga termasuk benda langit Seperti anggapan benda langit seperti planet lainnya Kenapa harus dinamakan langit dan bumi Jika bumi sendiri merupakan benda langit? Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu Dan dia berkandang menciptakan langit Lalu dijadikannya tujuh langit Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Kurang Surah Al-Baqarah 29 Sejak dahulu kala Manusia dari masa ke masa selalu mempertanyakan proses penciptaan alam semesta Berawal dari pertanyaan sederhana itu Kemudian tercipta beragam teori tentang penciptaan alam semesta Di antara beragam teori itu yang paling dikenal adalah teori materialisme Dan teori ledakan besar atau Big Bang Theory Yang akhirnya terciptalah sebuah analisa tentang makhluk yang berasal dari planet lain Seperti Alien Yang dipopularkan di setiap film yang penjualannya selalu ramai peminat Tentu saja kata Alien dan makhluk yang hanya ada di film tersebut Sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita selama ini Mengetahui teori Big Bang Artinya mengetahui sebuah paham materialisme Yang merupakan salah satu aliran dalam ilmu filsafat Yang dikembangkan oleh para filsuf Yunani kuno Materialisme adalah aliran yang memandang bahwa segala sesuatu adalah realitas Dan realitas seluruhnya adalah materi belaka Menurut teori ini Alam semesta sudah ada sejak waktu yang tak terbatas Menurut penganut paham materialisme Alam tidak memiliki awal maupun akhir Teori ini juga meyakini bahwa alam semesta tidak diciptakan Tetapi ada dengan sendirinya Segala sesuatu dalam alam semesta hanyalah peristiwa kebetulan Atau kita tidak sengajaan dan bukan merupakan hasil dari sebuah rancangan atau visi yang disengaja Dari awal kita sudah berbicara mengenai logika alien dalam agama Yang menurut video ini bahwa alien tersebut tidak ada Dan tidak ada makhluk yang mengadakan perjalanan jutaan tahun cahaya yang berasal dari planet lain yang jauh disana Hal ini bisa kita pahami dan telusuri bahwa mereka hanya berasal dari bumi Dan bisa jadi adalah teknologi manusia ataupun makhluk Tuhan yang bernama Jin Yang mana hal itu adalah perubahan berbagai bentuk yang mereka lakukan Seperti yang kami kutip dari salah satu hadis Bahwa Jin memiliki jasad dengan berbagai bentuk Bahwa Rasulullah SAW bersabda Jin terdiri dari tiga kelompok Satu kelompok memiliki sayap dan mereka terbang di udara Satu kelompok berbentuk pular dan satu kelompok tidak menatap dan berpindah-pindah Dalam hadis Abu Sa'labah radiyallahu anhu Sekarang kita akan membahas apakah Jin itu Karena banyak pihak barat yang menjadi ateis atau tidak lagi percaya Tuhan Karena awalnya mereka juga tidak mempercaya adanya makhluk astral atau makhluk halus seperti ini Lalu mereka hanya berpikir dengan logika sains dan menyimpulkan dari rumus-rumus di atas kertas Para Jin melihat manusia sedangkan manusia tidak dapat melihat mereka Allah berfirman Hai anak Adam Janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu Dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman Sudah sangat jelas diterangkan dalam kitab Al-Quran bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya Dan Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik ciptaannya sebagai khalifah di muka bumi ini Dan ulama sepakat mengatakan bahwa jin dan manusia saja yang dihisap dan ditimbang amal perbuatan mereka dan layak memperoleh surga dan neraka Apakah anda Islam? Maka di bagian sudut manakah kepercayaan alien tersebut anda sandingkan dengan Al-Quran? Sekiranya benar Allah menciptakan alien Maka Tuhan telah berbohong mengenai manusia yang adalah sebaik-baik ciptaannya Sedangkan jika kita membecah kajian-kajian barat bahwa diteorikan bangsa alien adalah bangsa yang lebih maju Yang mempunyai teknologi yang lebih baik dari bangsa manusia Sesungguhnya mahasuci Allah dari sifat-sifat tercelah apalagi dari sifat bohong Yang sebenarnya adalah alien yang diteliti oleh pemikir dan pengkaji dari barat tersebut adalah dari golongan bangsa jin itu sendiri Dan telah kita pahami bahwa golongan jin-jin yang kafir lebih dikenali sebagai setan yang mana mereka bertujuan untuk menyesatkan manusia Fenomena alien tidak lebih dari tipu daya setan untuk mengalihkan keimanan manusia Dan sebuah rahasia besarnya adalah Sebenarnya Hanya manusia saja yang hidup di alam semesta ini Dan hanya kita saja yang diawasi oleh Tuhan Yang telah disediakan surga dan neraka Yang menunggu kita pada akhir nanti Ada sebuah ungkapan bijak dalam bahasa Arab yang mengatakan bahwa Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya Dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok Wallahu'alam bisawab Pada akhir video ini tentu saja sangat banyak terdapat kesalahan Baik dalam penyampaiannya maupun dari segi pemikiran Karena kebenaran hanya milik Tuhan Video ini hanya mengajak kita berpikir mengenai dunia ini Tidak ada paksaan Untuk Anda agar percaya Silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya Banyak hal yang menarik untuk kita bahas Tetap nantikan video terbaru Silahkan subscribe jika belum Karena kita akan selalu bahas mengenai hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi